Menteri Agama Yakut Holil Kaumas meninjau kesiapan layanan di Arafah Jelang Puncak Haji akhir pekan ini. Menteri Agama menyoroti sejumlah fasilitas yang disediakan masyarik atau pihak ketiga yang menyiapkan layanan bagi Jemaah Haji Indonesia. Menteri Agama Yakut Holil Kaumas melakukan pengecekan sejumlah fasilitas yang berada di Arafah. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh fasilitas yang disediakan bagi Jemaah Haji Indonesia telah memenuhi standar dan kelayakan. Ada pun fasilitas yang dicek seperti kamar mandi, fasilitas air, dapur, hingga tempat tidur Jemaah. Menak menyebut banyak hal yang telah berubah. Saya kira ini juga membuat moral dan semangat pelayanan teman-teman kepada para Jemaah juga saya kira juga akan makin naik. Banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh Bia Masarik. Mudah-mudahan kita tinggal tawakal sekarang menyerahkan pada kebesaran Allah itu layanan Haji nanti beberapa hari ke depan ini di Armusnah berjalan dengan baik dan lancar. Selain toilet, Menteri Agama juga memantau tenda Jemaah di Arafah. Tahun ini alas tenda berbeda dibandingkan tahun lalu. Masyarik telah memasang paving blok di bawah karpet untuk meredam panas. Menak meminta masyarik untuk menyempurnakan fasilitas yang masih dalam perbaikan dan pembangunan sebelum tibanya puncak haji. Masyarik merupakan perusahaan atau pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama dalam menyiapkan layanan bagi Jemaah Haji Indonesia. Dari Mekah Arab Saudi, Ariel Kahari melaporkan.